Pemirsa hujan deras disertai angin kincang di wilayah Cianjur Selatan, Kebupaten Cianjur sejak sore hingga Kamis malam mengakibatkan pohon besar tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun arus selu lintas mengalami kemacata. Akibat hujan deras yang mengguyur kampung Panglayungan kecamatan Sindang Barang kebupaten Cianjur sejak sore hingga Kamis malam mengakibatkan pohon besar tumbang dan menutupi badan jalan. Pohon besar tersebut tumbang menutupi jalan dari arah Cidaun menuju Sindang Barang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun jalur lalu lintas dari dua arah mengalami kemacetan. Untuk mencegah kemacetan parah, petugas BPBD dan petugas Madam Kebakaran dibantu kepolisian berjibaku menyingkirkan batang pohon dengan memotong menggunakan mesin pemotong kayu. Ini kenapa dan? Ini pohon tumbang dikarenakan dari jam 4 sore tadi sampai sekarang hujan besar. Kayaknya ini dari posisi akarnya sudah rapuh. Kemudian juga posisinya ini pas di tengah jalan jadi kita berupaya dibantu masyarakat juga demkar dan juga dari Tagana juga ikut juga untuk segera membersihkan daripada pohon tumbang ini. Pohon tumbang tersebut akhirnya bisa dibersihkan dari jalan setelah selama satu jam petugas gabungan memotong batang pohon. Sementara itu dari kejadian tersebut pihak kepolisian menghimbau kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melintasi kawasan Cianjur saat hujan turun dikarenakan rawan longsor dan pohon tumbang.